Kini Ustadz Azimah mulai mengobati Sanya, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Koreanya, bukan hanya sekedar K-popnya, tapi yang dilihat adalah pesan yang tersambung di dalamnya. Lihatlah, kesambungan Jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Rukyah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, Iblis dan Dajjal, yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini. Ada pemirsa yang umum yang hanya menelan bulat-bulat kipop itu dari sisi keindahan sair, musik, dan koreografi. Setiap musik yang mereka buat itu ada pesan terselubung. Generasi muda kita yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem Dajjal Mulawi, agen-agennya. Salah satu agennya dalam Korea. Baik, Pak Mirsa, hati-hati dengan simbol-simbol tangan seperti ini. Ini adalah salah satu simbol-simbol para penyembah syaitan. Si mau bermain-main kamu? Nggak apa sih, iya tersep, persepkan, no, no, na, teteh. Ano, kiki, Tuhan, teh, joget, na, 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 teteh. Oh, tak, iya, tak. Baik, Pak Mirsa, ini harus kita catat betul-betul. Anak-anak kita di rumah harus kita kontrol. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perhatikan, apa yang dia contoh, apa yang dia idolakan, bahkan apa yang dia tonton, kita harus cek. Ya, jangan sampai kita kehilangan kontrol, apalagi di zaman sekarang, zaman penuh fitnah, syaitan, jin-jin-jin-jul volim, iblis dan bala tentaranya bisa menyerang dari mana saja. Ya, khususnya 3F, ya, fashion, food, film. Ini harus kita waspadai sama-sama. Selanjutnya, Dewi lagi-lagi aktif, berjalan cepat ke salah satu kamar tidur. Benda-benda seperti ini, ada niat atau tidak ada niat, ya, untuk menjadikan jimat atau lain sebagainya, itu semuanya bisa mengundang atau bisa dijadikan tempat tinggal bangsa jin-jin-jul volim. Nah, ada di lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!